Intro Gemar pemain muda, bagaimana peluang 3 pemain ini? Gabung Persik Kediri Persik Kediri tengah sibuk menghadapi persiapan Dalam menyambut kompetisi Liga 1 musim depan Seperti diketahui, Persik Kediri telah memilih beberapa opsi pemain Yang bakal direkrut oleh manajemen Sejauh ini, tim Macan Putih telah dikaitkan dengan 12 nama pemain Baik itu pemain lokal, maupun pemain asing Berdasarkan informasi, regulasi pemain ini Pemain asing Liga 1 musim depan bakal mengalami perubahan Jika resmi disahkan, para kontestan Liga 1 diperbolehkan Untuk memakai setidaknya 5 plus 1 pemain asing Yang satu diantaranya harus berasal dari Konfederasi ASEAN Bukan itu saja, Persik Kediri juga berpotensi mendatangkan pemain muda lokal Yang merupakan bagian dari rencana transfer dari tim Macan Putih Seperti diketahui, Persik Kediri merupakan salah satu tim yang pandai dalam memoles pemain muda Yang semulanya memiliki performa biasa saja, hingga menjadi incaran dari tim lainnya Lantas, bagaimanakah peluang ketiga pemain muda yang dikaitkan dengan Persik Kediri Untuk dapat bergabung di musim depan Nama yang pertama, ialah Saiful Saiful merupakan gelandang serang milik Persebaya Surabaya Yang sejatinya tak terlalu banyak mendapatkan menit bermain di musim lalu Mantan pemain Persik Bandung itu, hanya diberikan kesempatan 4 kali main bersama tim Baju Ijo Dari 4 pertandingan yang dimainkan Saiful, hanya satu laga yang ia catatkan sebagai starter Di sisi lain, tim Persik Kediri dikabarkan tidak sendirian dalam perburuan sang pemain Madura United dirumorkan juga tertarik untuk menggunakan jasa pemain muda tersebut Untuk mengarungi kompetisi musim depan Untuk peluang hengkangnya, menilik dari jam bermain yang minim Besar kemungkinan Saiful bakal mendarat ke salah satu di antara dua klub tersebut Terlebih lagi, durasi kontraknya diperkirakan berakhir pada akhir musim ini Nama selanjutnya yang dikaitkan oleh Persik Kediri Yakni sayap muda yang bermain untuk persebaya Surabaya, yaitu Bramdani Kabar dibidiknya Bramdani oleh Persik Kediri Diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, yakni at Gossip Bola Bramdani merupakan pemain berusia 19 tahun Yang di musim ini belum mendapatkan kepercayaan menit bermain Dari pelatih Aji Santoso Opsi pindah dan bergabung dengan Persik Kediri, bisa menjadi pilihan sang pemain Jika ingin mendapatkan kesempatan menunjukkan aksinya di musim depan Sang pemain ini bisa berkaca pada sosok M. Hanafi dan Randy Julian Shah Yang saat ini mampu bersinar bersama tim macan putih Seperti diketahui, nama Bramdani sudah masuk didikan Persik Kediri pada bursa transfer awal musim ini Sampai sekarang belum ada informasi resmi mengenai pergerakan manajemen Persik Kediri untuk merekrut sang winger muda tersebut Manuver transfer Persik Kediri selanjutnya, yakni penyerang lokal Barito Putera yang dipinjam dari Sulut United, yaitu Excel Runtukahu Kabar ketertarikan Persik Kediri terhadap Excel Runtukahu, juga diungkap oleh akun Instagram at Gossip Bola Excel Runtukahu merupakan pemain yang berposisi sebagai striker, dan saat ini berusia 24 tahun Pemain asli Sulawesi Utara ini, merupakan tipe striker yang fleksibel, atau lebih dikenal dengan striker versatil Di musim ini bersama Barito Putera, Excel mampu menorehkan 11 penampilan, dengan lesakan 2 gol dan 2 asis Dengan mendatangkan Excel Runtukahu ke Tanah Kediri, tentu akan menyelesaikan kebutuhan striker lokal bagi tim macan putih Dan sampai saat ini, pihak Persik dikabarkan masih dalam tahap berminat, serta belum mengajukan penawaran resmi terhadap sang pemain Terima kasih telah menonton!